Intro 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 Indra Bekti Indra Bekti Sedang melakukan perjuangan Perjuangan kesembuhannya beliau Tergantung dari financialnya Karena seperti kita ketahui Kalau yang namanya cendera otak itu Beda dengan kita keseleo Otak itu penuh dengan syaraf-syaraf Yang sangat menentukan motorik Badan kita Jadi sangat keselamatannya Kesehatannya tergantung dari Biaya pengobatannya Bisa tercover atau tidak Saat ini Seorang istri ataupun keluarga Ini sangat menentukan sekali Dalam kesembuhannya Kak Indra Seperti aku lihat disini kartunya adalah Dia membutuhkan bantuan Keluarga ataupun istri terdekatnya Untuk kesembuhannya beliau Beliau sedang berjuang Menuju kepada sehat Alhamdulillah sudah ada perkembangan Aku sih firasat dan feeling Kalau Kak Indra itu akan Kembali cepat pulih ya Ya Tuh Disini Akan kembali cepat pulih Dan kondisinya akan membaik Tergantung dari Itu tadi Pembiayaan Ya Pembiayaan Dan uluran tangan Serta ketulusan hati Seorang istri disini Uang Yang bisa menentukan Kesehatan beliau Kesembuhan beliau adalah Uang Karena saat ini Seperti yang kita lihat Biaya untuk Penyakit yang berada di Kepala atau otak itu Sangat Mahal Karena itu Adalah Merupakan hidup dan matinya Manusia Itu kalau otaknya sudah terganggu Dia tidak akan bertahan lama Seorang Karena otak itu merupakan Salah satu Syaraf yang paling motorik Yang sangat Berperan penting Untuk kehidupan manusia Enggak Sekarang sosok Tingkahnya dia Adelia Dia orangnya cerdas Cerdas Dalam arti cerdas itu Dalam segala hal Ya itu gak mau Salah ngomong Takutnya Salah Cerdas Dan Ide nya itu selalu Dia punya aja akal Akalnya itu jalan Pikirannya jalan Dia akan Bisa memanfaatkan Waktu Memanfaatkan Momen Memanfaatkan Apapun yang dia Sesuai keinginan dia Sesuai dia Bukan sesuai Keinginan atau Berdasarkan kesepakatan Bersama Tapi harus Sesuai Keinginan dia Keras kepala Keras kepala Dan orangnya Tidak mau Mendengarkan Apa kata orang Artinya Segala masukan Dia EGP Yang penting Apa kata dia Ya gitu ya Kemudian juga Dibilang sukses Dia sukses Sukses Tapi suksesnya dia Penuh dengan Perhitungan Artinya Kalau tidak Untuk kepentingan dia Ataupun Tidak untuk Urgent Atas keinginan dia Ya kan Tidak akan Mengeluarkan apapun Selfies Selfies ya Kata orang itu Selfies Seperti itu Saat ini Yang aku lihat Segala Kesuksesan dari Seorang Adelia Adalah dari Kak Indra Bekti Aku lihat dari suami Apapun itu Sudah diberikan suami Kepada istri Ya Namun Nampaknya disini juga Ada rasa tertekan ya Ada tekanan-tekanan Yang diberikan kepada A ini kepada I ya A ini kepada I Jadi Hidupnya penuh dengan tekanan Penuh dengan tekanan Sebelumnya Memang sudah Artinya Memang kelihatan Nampaknya Harmonis Tapi sesungguhnya Disini Ada tekanan-tekanan Yang dilakukan Istri kepada Suaminya Ya Dan tekanan tersebut Artinya Tidak mau Sampai Kesusahan Nih Dia tuh Nggak mau hidup Sampai susah Tidak mau Istilahnya Ya itu Seperti yang aku bilang tadi Dia tuh orangnya Selfish Jadi apapun Gue nggak peduli Dengan kehidupan lo Yang penting Gue nggak pernah Hidup susah Ya Dia sendiri juga Ada trauma Gitu kan Ada trauma Di masa lalu Tapi trauma Masa lalunya Sebenarnya Dia juga belum bisa Move on Dari masa lalunya Sehingga Aku lihat Dalam pernikahannya Ini adalah Kayak semacam Wujud dari Pelampiasan Sehingga Pernikahannya Merupakan Pernikah Pelampiasan Ya Artinya Aku lihat Dibilang cinta 50-50 Ya 50-50 Di sini Makanya tadi Apapun yang terjadi Ya Apapun itu Ya apa kata gue Ya nggak peduli Dengan Siapapun Saat ini Dia sedang Kebingungan Kebingungan Dalam arti Masa gue harus Meluarin uang Segini banyak Terima kasih Ya Walaupun Kayaknya Nanti Gimana Masa depan gue Terus Gimana Anak Anak Gimana Ini Dia banyak Pertimbangan Banyak Sekali Pertimbangan Dia Yaitu Karena Selfies Dia Tidak Melihat Bahwa Yang Menjadi Tulang Punggung Dia Kalau Tanpa Seorang I Dia Tidak Akan Bisa Memiliki Semua Itu Kalau Dengan Dila Sendiri Dengan Hubungannya Dengan Keluarga Indra Hubungannya Dengan Keluarganya Beliau Jarak Ya Artinya Ada Jarak Di sini Dia Lebih Memiliki Kehidupan Dia Sendiri Dan Seperti Yang Tidak Berdiri Kurang Baik Hubungannya Ada Jarak Ini Ada Kaitan Juga Dengan Artinya Prilaku Dan Juga Kesehariannya Beliau Yang Artinya Menyangkut Keluarga Besar Agak Menjauh Itu Kenapa Ketika I Ini Sakit Keluarga Juga Kurang Mengetahui Seperti Apa Dan Bagaimana Menurut Keluarga Dia Sudah 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 Jadi Menurut Keluarga Tidak Perlu Lagi Karena Keluarganya Ini Juga Bukan Keluarga Yang Sukses Banget Artinya Dari Keluarga Biasa Aja Jadi Mau Bisa Berbuat Apa Hanya Bisa Mendoakan Disini Keluarga Mencoba Untuk Menyeimbangkan Untuk Saat Ini Menyeimbangkan Situasi Kondisi Yang Sedang Terjadi Polemik Yang Sedang Terjadi Antara Sakitnya I Ini Jadi Sehingga Aku Bilang Pelan Keluarga Juga Sedang Mengusahakan Bagaimanapun Caranya Supaya Ini Bisa Kembali Dengan Cara Apapun Karena Dilihat Tadi A Ini Terlalu Cuek Bahkan Ibarat Katanya Selalu Perhitungan Selalu Berhitung Sehingga Dia Juga Keluarga Ini Juga Gimana Caranya Agar Bisa Semuanya Tercover Insyaallah Kalau aku Lihat Kondisi Ini Akan Membaik Dengan Berjalannya Waktu Dan Aku Lihat Ada semangat Di sini Ada semangat Dari dalam diri dia Dia merasa Aku masih Belom selesai Tugas aku Masih banyak Yang harus dia perbaiki Masih banyak Yang harus dia tuju Karirnya bagus ya Karirnya Bukan hanya karir Artinya PR banget Itu adalah keluarga Lebih kepada keluarga Keluarga yang terpecah Ini Menjadi PR Kayaknya Oke Sip Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton